Perintah mengeraya, sebetulnya tidak jauh... Kuasa hukum SPPLN Bambang Suryantoro yang juga mantan ketua SPPTPLN Distribusi Jateng DIY tahun 2007-2011 mengatakan, lelang ini akan berjalan terus karena sudah ingkrah sehingga tidak bisa dipengaruhi apapun. Untuk itu pihaknya mengharap keputusan MA harus dihormati dan lelang ini tetap jalan terus. Begitu juga dengan upaya di luar tata cara pengadilan tidak akan berefek apapun pada keputusan hukum. Salah satunya adalah penolakan SPPLN Kubu Supriyono. Menurutnya lelang hanya jalan akhir karena SPPLN hanya menginginkan PLN segera memenuhi keputusan Kasasi Mahkamah Agung untuk segera membayarkan hak karyawan terkait selisih gaji, bukan lelang aset. Saat itu SPPLN selaku penggugat juga sudah pernah melayangkan somasi dan teguran. Terhadap perkara yang sudah mempunyai kekuatan tetap, tidak ada pengaruh-pengaruh dan itu sudah harus dihormati. Jadi, intinya lelang eksekusi ini jalan terus, jalan sesuai akindanya peradilan. Dari tujuh objek lelang yang diajukan, hanya enam objek yang disetujui dan memenuhi persyaratan. Adapun rencana lelang akan dilakukan pada Jumat 28 Februari esok. Uang senilai Rp48 miliar hasil lelang akan dibayarkan kepada 2.000 karyawan PLN, begitu juga pada ahli warisnya jika karyawan dan pensiunan telah meninggal dunia. Bambang mengharapkan manajemen PLN di Jawa Teng Diy sebenarnya tidak perlu panik, mengingat gugatan ini dilayangkan kepada direksi pusat, bukan di tingkat daerah. Restu Indah melaporkan.